Al-Fatihah terhadap kitab yang dikandang oleh Imam Al-Amriti sekarang kita masuk bab yang baru babul khas, bab seputar lafad yang khusus jadi lafad itu ada yang lafad umum ada yang lafad khusus, kita lihat disini jadi khusus itu lafad yang tidak menfakup kebanyakannya tidak mencangkup lebih dari satu khusus itu lafad yang tidak mencangkup lebih dari satu atau dia itu atau dia terkadang umum tapi bersamaan dibatasi bersamaan dibatasi ada pembatasannya kita lihat khusus itu lawan daripada umum yaitu nafad yang tidak mencangkup lebih dari satu atau terkadang lafad yang mencangkup lebih dari satu tapi ma'il hasr bersamaan ada pembatasannya ada pembatasannya contohnya yang itu bilang tiga dua lebih dari satu tapi ada batasannya ya enggak itu berarti tetap khusus khusus itu lafad amr-amr lain itu namanya khusus karena kelafad tersebut tidak mencangkup lebih dari satu orang telah datang siapa yang datang amr bukan bukan satu atau kata beliau penjelasan mengenai terkadang umum tapi bersamaan ada batasannya contohnya seperti apabila mengatakan akrim ishrina rajulan muliakanlah dua puluh orang lelaki lebih dari satu enggak lebih dari satu enggak tapi ada batasannya dua puluh kalau berapa diperintahkan untuk memilihkan akrim ishrina rajulan ternyata baru sepuluh orang belum tertulakan tahu ya nah jadi ishrina rajulan itu kan dikatakan ishrin dua puluh dua puluh lebih dari satu enggak lebih dari satu nah cuma dikatakan khusus kenapa karena ada batasannya dua puluh itu loh nah jadi perlu diperhatikan barakallafikum mahafizukumullah kalau satu bukrat kalau dua musallah jamak itu yang lebih dari dua dua ke atas tahu ya nah itu jamak karena jamak itu paling sedikitnya dua bukan tiga ya jamak itu paling sedikitnya dua dua sudah dikatakan jamak percaya enggak dalamnya dua itu jamak atau bukan dua itu musana jamak dimana dua loh jahazaydan musana kan musana jamak paling sedikitnya berapa dua makanya tanahkut ini gak tanahkut barakallafikum akal jamak itu jamak itu dua itu pentadakan yang sahih sebagian mereka jamak itu tiga ke atas itu sebenarnya masuk jamak cuma kalau dibatasi masalah jamak itu paling sedikitnya tiga kurang tepat akal jamak jahazaydan jamak itu paling sedikitnya dua itu pendapat yang sahih dalilnya dalil itu bukan pakai contoh pakai Al-Quran atau sunnah itu atau mengat dalilnya adalah firman wa ta'ala waing to'ifatani minal mu'minina iqtatalu to'ifatan kenapa kenapa iqtatalu jamak akal jamak sebenarnya seharusnya apa iqtatalah iya gak tapi akal jamak sebenarnya fakat sahab puluh bukumah puluh jamak gak tapi kenapa pakai iqtatal puluh bukum walkumah akal jamak sebenarnya antum sholat jamah antum setiap hari sholatnya dimana di kampung jamah jamah jamahnya berapa orang dua orang setiap hari sholat jamahnya dua orang jamah gak jamahnya walaupun dua orang paham ya tadi sholat dimana sholat di masjid jamah jamah berapa orang dua orang jamah gak dua padahal kalau dikatakan jamah itu harus lebih dari istilahnya jamah itu paling sedikit tiga dua gak terkena jamah seperti itu jadi itu dari sangat kuat walaupun di sana berpendapat selain itu cuma itu yang kuat nah sangat kuat sekali tadi yang sudah kami sebutkan maka khusus itu adalah sebuah lafad yang menunjukkan atau sesuatu yang dibatasi imasradatnya atau secara jumlahnya secara jumlahnya secara jumlahnya zaid batasi zaid ya zaid gak boleh muhammad zaid zaid muhammad muhammad atau dengan bilangannya jumlahnya tadi itu ishrin salasin lebih dari satu atau khusus tiga puluh saja misalkan enam biainihi misalnya zaid secara dadnya seperti zaid biadadihi secara jumlahnya misalnya ishrin ya gak jumlah atau bilangnya seperti dua puluh itu enam kita berdikit lagi kalah al muallif rahmatullah al imam al amri rahmatullah wal qasdu bit takhsisi haythu mahasal amyizu ba'di jumlah tunfih hadakhal kalah al syarih kalah al syarih rahmatullah alayh atakhsisi ghoirul khas baga lagi takhsisi itu bukan khas hampir menit padahal khas itu lafadnya khusus takhsisi pengkhususan khas sahju khas takhsisan pengkhususan jadi ada lafad yang umum kemudian dikhususkan itu lafad itu jadilah khusus nah berkala fikum kata beliau atakhsisi ghoirul khas ya gak pengkhususan itu bukan lafad khusus nah karena lafad khusus itu lafadnya menitap khusus tapi kalau pengkhususan itu hafalnya apa ada lafad umum dikhususkan itu kita lihat ya gak khas itu adalah sifat lafad lafadun khasun na'at man'ud ya gak hadha lafadun khasun hadha lafadun amun na'at dan man'ud kata beliau fal khas wasfunilafdi makkhas itu adalah sifat lafad taksis itu sifat untuk fa'il pelakunya ay fa'il taksis pelaku yang mengkhususkan tersebut taksis na'am kita lihat dengan contohnya nanti akan disebutkan atau tidak kita lihat nanti barakallafikun waqanuh walqas du bittaksisi ay ta'rifuhu pengertiannya maksudnya ta'rifuhu itu maksudnya na'am barakallafikun pengertiannya waqanuh maksudnya bisa mengeluarkan sebagian individu dari keumuman maksudnya maka pengkhususan ta'rifuhu definisinya adalah mengeluarkan sebagian individu individu umum dari lafad yang umum ada lafad umum tapi lafad itu apa? dikeluarkan dari lafad umum itu individu-individu yang la'am barakallafikun yang dikhususkan contohnya la'isaminalbiri asyiamu viz safari bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar umum itu awalnya umum siapapun gak baik tapi ternyata di cek-ditek-deliti ternyata tidak baik ini bagi orang yang tidak mampu dan perasa keberatan akhirnya apa? yang umum itu taksis dikhususkan waktu umum tapi khusus bagi orang yang tidak mampu kok dia nekat kepuasa gak bagus nah seperti itu kita lihat ada juga mengatakan mengeluarkan apa-apa yang kalau seandainya bukan karena lafat itu tadi misalnya dia masuk dalam keumuman jika demikian berarti pengkhususannya itu datang di hadapan nafat umum misalnya contohnya kalau seandainya engkau berkata akrim utolabah muniakanlah para pelajar umum gak ini? umum gak? umum semua pelajar semua kulj kemudian engkau katakan lagi illa zaydan umum kemudian apa? taksis dikhususkan paham 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 misalnya ya? akrim utolabah muliakanlah para pelajar lafatnya apa? umum nah illa zaydan kecuali zayd fazaydan minhum zayd termasuk para pelajar gak? termasuk fahad taksisun ini berarti pengkhususan jadi yang umum tadi ada orang yang dikhususkan jangan dimuliakan juzayd maksudnya? naam santahnya barakallafikum habidukumullah wal asr innal insana lafi khusrin sesuuhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi yang tua yang muda yang ajam yang arab yang kulit hitam kulit putih semuanya masuk illa kecuali nah inilah nanti taksis kecuali orang-orang yang dikhususkan yaitu yang beriman beramal-amal salih saling nasihat menasihat di dalam kebenaran dan saling menasihat di dalam sabaran ini tuh illa ladhina amanu wa'amilu salihat watawasabil haqi watawasabil sabaran ini tuh nah itu berarti taksis nah lihat disini akhirat kita keluarkan kita keluarkan sebagian individu individu umum itu dari hukumnya hukumnya kan umum muliakanlah semua para pelajar kecuali zayid zayid ini berarti keluarkan dari keumuman naam dikhususkan wahada dan yang seperti ini dilakukan Al-Quran banyak sekali kakakun seperti firman Allah SWT kita lihat disini kita lihat disini maka setiap manusia berada dalam keadaan kerugian atau dalam keadaan rugi illa ladhina amanu kecuali orang yang beriman ila akhir ayah harap taksis ini pengkhususan awasannya ya naam kemudian berpindah dari penyebutan lafad khusus kepada penyebutan pengkhususan naam berakhir selesaikan dikatakan ya biar sambungannya sedangkan taksis pengkhususannya datang naam diatas lafad yang umum lafad umum dikhususkan sedangkan lafad khusus itu tidak datang pada yang ma'ala umum inilah perbedaan inilah perbedaan nafad khus dan taksis kalau khus itu tidak ada keumumat sedikit pun di dalamnya lakinnah lama dukir al-khus naam dukir taksis tapi kalau yang namanya khus itu selama itu disebutkan maka disebutkan juga taksis kenapa? karena khus itu nafadnya taksis itu naam sifat untuk failnya naam istidradan istidradan itu adalah menyebutkan pembahasan yang di luar menyebutkan sebuah pembahasan di luar di luar pembahasan tapi faedahnya apa? ada keterkaitannya istidrad maksudnya itu faedah di luar pembahasan penyebutan itu disebutkan di luar pembahasan aslinya cuma ada faedahnya itu istidrad istidradan maksudnya itu bukan pembahasannya tapi dimasukkan karena ada faedahnya nam karena yang namanya pengkhususan disini lebih pantas lebih layak keadaan dia masuk dalam bab masalah umum kalau seadanya mu'alif menjadikan bab taksis ini masuk dalam bab ul'am ini saya lebih jelas lagi sebagai contoh dia mengatakan bab seputar umum kemudian setelah itu menyebutkan taksis itu dan kemudian dikhususkan yang umum itu dengan ini dan ini jadi lebih baiknya terjadi dengan satu itu bab yang umum kemudian bab yang umum ini dikhususkan jadi jadi satu langsung kita lanjutkan pertemuan yang akan datang masih mengenai sambungan daripada penjelasan taksis yang sifatnya mutfasil dan memfasil nanti kita akan lewati pembahasannya baratallahu fikum subhanahu alhamdulillah astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim selamat menikmati 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 selamat menikmati